yang siapa yang salah? wajar yang nangis-nangis gak jelas itu dia yang salah ooooh kalo pk itu moodnya langsung berubah hahaha kuku kuku minum jamu petang kaku cakep kamu mau gak jadi istriku? wajar pernah mengalami tuah haransmen gak? dicapai disini pernah? pernah banyak kali gak sebabnya heck cesekeepers bahagia 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 Hai, selamat datang kembali di Crazy Nick Meryl. Tapi ini aku kedatangan bintang tamu. Ini sebetulnya aku tuh udah dari jauh-jauh hari kepingin Fajar Sad Boy. Tapi susah banget jadwal itu tuh ngalahin artis beneran. Tapi gak artis kan sekarang? Insya Allah. Duker dulu. Duker dulu. Kamu masih, katanya kamu waktu itu sama abang Denny ya? Kang Jenny. Udah enggak. Kenapa? Mungkin beda. Prinsip? Beda jalan, beda haluan, beda apa? Beda jalan. Beda jalan. Memang kamu jalannya kemana? Kedah Karta bareng-bareng sama. Iya begitu. Dari bulan Februari, aku udah keluar dari Beliang. Februari tahun lalu? Udah lama dong berarti? Iya. Oh. Bukan dari uang Denny sih. Dari adiknya Beliang. Oh adiknya yang megang ya? Iya, iya, iya. Emang kenapa kerjaan gak terlalu banyak? Gak tau ya. Mungkin ada salahnya lah. Yang siapa yang salah? Coba aja, yang nangis-nangis gak jelas itu dia yang salah. Dia yang salah. Oh, dikeluarin apa dikeluar? Dikeluarin. Kenapa dikeluarin? I don't know. Oh, you don't know. Ini apa sih, Fajar? Oh, iya. Ini itu tempat. Ini bukan tempat sih. Benda yang bikin baru babut. Hah? Benda yang bikin baru babut. Oh, kalau kayak itu moodnya langsung berubah. Fajar, ini kan banyak yang tau awal mula terkenal. Itu kan gara-gara Fajar kan suka galau. Gampang nangis, iya kan. Emang sebetulnya kisah cintanya Fajar, Sad Boy ini kayak gimana sih? By the way, kamu umurnya berapa? Umur gak ada yang tau, gue. Iya. Iya, makanya ini ditanya karena gak tau umurnya berapa. Umur saya 16 tahun ini mau masuk 17. Oh, sweet 17 dong. Tahun ini bulan apa? Benarannya udah lewat sih bulan Mei kemarin. Tadi gue tojek ya? Itu kan tahun lalu. Iya. Maksudnya tahun ini ya bulan Mei. Bulan Mei. Tanggal 31. Tanggal 31, pas 17 tahun. Berarti Fajar tuh mulai pacaran umur? 11 tahun. 11 tahun sudah pacaran? Terus gimana cara pacarannya Fajar umur 11 tahun? Tuhan apa ya romantis? Ayat minyum minyum. Itu. Pegang-pegang tangannya umur? Umur 15. Emang kisah cintanya Fajar gimana cuma ceritain? Kok sampai segalau itu? Aku tuh gimana ya? Udah berapa bulan. Pokoknya dari awal Februari. Enggak Oktober. Aku pacaran sama dia. Tapi makin lama makin asing itu orang juga kulihat. Akhirnya sahabatnya sendiri ngobrol. JAR, lo ngejar dia. Nggak ada gunanya. JAR, tuh pacarnya ada di depan pasar malam tersebut. Masa yang aku nongkrongin. Akhirnya dari situ aku nunduk. Aku berpikir. Mending ikut tukang parkir aja ya. Apa kata mereka? Mundur-mundur. Ya udah mundur. Mundur. Pelan-pelan tuh. Tapi galau jadinya. Nah, waktu galau itu gimana Fajar? Nangis. Nangis kamu. Ini yang pacar kemarin masuk TV itu? Yang itu? Sekarang dia ngajakin balikan gak pas Fajar terkenal? Iya sih. Tapi Fajar gak mau? Karena balikan sama mantan itu seperti menonton film Titanic dua kali. Kenapa? Endingnya bakal tenggelam juga. Emang iya? Iya. Ah, temenku ada balikan sama mantannya nikah? Ya beda. Aku pun kalau punya duit langsung punut kau. Emang belum punya duit sekarang? Sementara. Rantua dulu yang dipikirkan. Oh, betul. Ke Jakarta ini bukan mencari wanita yang aku naksir. Melainkan aku pengen belajar untuk mengejar cita-cita dan karir. Oh iya, luar biasa. Kuku, 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 kuku. Terus lo bangsa ya. Mohon maaf. Pak Fajar, katanya kan Fajar jago pantun. Iya kan? Coba kasih aku pantun. Dua pantun deh. Dua pantun? Iya. Ini kayak gimana? Iya gak tau. Kan Fajar suka bikin pantun. Katanya coba bikin pantun. Minum jamu. Minum jamu. Ketangan lupa aku. Cakep. Kamu mau gak jadi istriku? Terus panjang. Kamu mau jadi suami aku? Iya juga sih. Itu kan cuma pantun. Oh iya. Tapi jujur. Aku suka makan terasi. Tapi bukan terasi udang. Cakep. Aku suka punya kekasih tapi bukan kekasih orang. Oh gitu ya. Kan kalau masih kekasih belum menikah kan gak apa-apa digasak. Ya kayak gitu juga dong konsepnya. Oh berarti Fajar gak mau ya. Pecari orang gak mau. Istri orang apa lagi ya kan? Kak Nagita. Eh Kani kita. Saya suka semuanya dari. Nagita Slapina. Kani kita. Terus. Saya suka semuanya walaupun mereka gak kenal aku. Aku suka mereka. Dan aku suka bukan karena mereka terlihat kaya. Enggak. Melainkan aku pengen belajar dari mereka. Kamu suka gak sama aku? Salah satu. Aku kan artis juga. Kamu gak sama aku. Kan aku nanya artis bapak. Kamu kan nanya kamu suka gak sama aku. Kamu nengye. Kamu nengye. Kemarin tuh yang sama. Itu settingan ya? Iya. Dapat cuan dong berarti. Iya. Oke oke. Nah kesibukannya nih sekarang Fajar apa? Coba. Alhamdulillah syuting-syuting. Kemarin baru selesai. Film lagi? Series. Oh series. Oh gede dong bayarannya harusnya kalau series. Yang terinti adalah kita jangan melihat angkanya. Oh berarti kalau mau pakai Fajar gak usah nominal. Kan dia kamu bilang tadi? Iya. Karena pagi saya entertainment ini kalau kita hanya mengharapkan angkanya. Kita gak bakalan fokus untuk maju. Oh gitu. Tapi kita harus mencintai pekerjaan itu dulu. Oh berarti kalau Fajar dibayar murah juga gak apa-apa ya? Gak apa-apa juga sih. Tuh kenapa aja mau jatuh. Tuh kok panas ya. Oh gak apa-apa Fajar. Kalau Fajar dibayar murah gak apa-apa. Kayak misalkan ada film bagus gitu ya. Terus gak apa-apa naikin aja kakinya. Berarti kalau ada film bagus gitu ya. Mau pakai Fajar aja gitu. Terus Fajar kita cuma punya budget 2 juta setengah mau. Ya kalau dari saya sih gak tau soalnya. Kata kamu tadi gak liat nominal. Itu dari saya sendiri. Kalau dari saya sih saya gak bisa mengambil pekerjaan di luar manajemen. Oh golong dong. Oh sekarang udah pakai manajemen. Sekarang atur manajemen. Oh oke oke. Tapi manajemen itu endorsement segala macem. Segala macem dia ngurus? Atau endorsement khusus Fajar sendiri? Durur semua. Semua? Berapa potongan manajemen yang ini? Ya. Gak tau ya. Coba langsung hubungi aja nomor rumahnya. Oke. Dulu kan Fajar setboy di atas awan. Usai viral patah hati. Kini sepi job. Tetap merasa artis papanatos atau sudah meredup? Astagfirullah lagi. Saya gak pernah. Gak pernah merasa tinggi sih. Saya alhamdulillah walaupun gak seberapa dengan yang kemarin. Alhamdulillah ada aja gitu Rezeki. Saya tetap jalani. Rezeki Aditya. Rezeki. Terus gimana Fajar setelah Fajar? Mungkin Fajar harus ngeluarin sesuatu hal yang baru lagi kali. Yang kemarin kan udah selesai tuh. Kan kemarin kan Fajar ada dimana-mana tuh. Dari TV sini ke sini ke sini ke sini gitu. Sekarang kan jarang ngeliat Fajar di TV. Aku pengen jadi starboy tapi aku minta satu dong dari kamu. Apa? Tolong modalin aku dong jadi starboy. Nah Fajar. Rezeki. 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 Fajar belajar drama setboy gitu. Dari mana sih kok bisa sampai menghayati banget gitu? Bisa gampang nangis gitu. Itu dari diri sendiri. Tergantung pertanyaan orang. Kalau pertanyaan orang nusuk sampai di hati, ya hati saya tuh gak kuat. Nangis tuh? Itu nangis? Sebelumnya dari awal cerita ini karena kita ekanik. Kita paham gak sih apa yang... Dari kali loh udah salah manggil. So, ambil garpu kayak awak kayak... Paham gak sih apa yang ku jelaskan tuh? Bangga gak mereka liat Fajar bisa whatever di TV dikenal sama banyak artis? Syukurlah. Enggak. Tapi kamu suka kasih uang gak ke orang tua? Iya. Ke ibu bapak? Sekarang kalau dapet Rezeki, kesumbangin 100% untuk anak yatim piatu. Berarti kamu gak megang apa-apa? 100% untuk anak yatim piatu itu ibu sama bapak saya. Betul? Iya sih. Fajar tuh kayak begini tuh dulu masa kecilnya kelam ya? Iya. Masa kecil Fajar tuh kelam tuh maksudnya suram. Gak bukan merasakan seperti anak kecil pada umumnya gitu. Makanya terbentuk karakter seperti Fajar. Iya. Oh sekelam apa masa kecilnya? Fajar pernah mengalami seksual harassment gak? Dicabungi, disabungi, pernah? Pernah, banyak kali kan. Iya beneran. Kamu pernah di***k, Umi? Apa? Eh... Jiwa. Tau jiwa gak? Tau. Sou. Yang di dalam badan kan? Apa itu? Jiwa. Panjangannya. Apa? Janda itu wanita. Japri dong. Janda pria. Iya pernah di***k. Janda mereka waktu aku kan sering. Lalam Buana. Emang kamu tau di***k itu apa? Iya. Di apa? Dikerjain gitu. Iya. Apanya? Luruh tubuhku. Berarti Fajar pantatnya udah pernah di***k? Aku kaget terus aku tiba-tiba langsung... Ini bener gak cerita ini? Iya bener. Ah, ntar udah ada ini bohong lagi. Ntar pira loh. Ntar pira loh beneran. Pajar sideboy. Ntar nanti saya. Iya jujur. Bener? Terus, untung aku langsung bangun dari mimpi tersebut. Oh dari mimpi. Tapi berasa gak rasanya? Berasanya. Bisa ganti konsep materi gak sih? Iya lagian tau ditanyain. Bilang aja enggak. Biar gak ditanyain panjang-panjang. Enggak. Enggak. Tapi Fajar pernah dapet pembulian gak di sekolah? Enggak. Pernah sih. Enggak atau pernah? Pernah. Bully sebacam apa yang Fajar dapetin di sekolah? Ya namanya juga anak-anak. Bully segala macam lah. Enggak begini. Aku gak ganteng. Aku masih SD. Oh kamu gak ganteng? Kamu sedih tuh kalau kamu gak ganteng. Aku juga sadar diri kok. Aku gak insecure. Gak insecure? Karena gak aku tau. Jangan lupa bersyukur tanpa harus insecure. Oh gitu. Iya bener-bener. Ya karena kegantangan itu akan terpancar dengan sendirinya. Kalau kamu punya hati yang baik. Iya. Itu sebetulnya muka tuh nomor sekian lah. Soalnya ada dokter juga kan bisa dipermang. Iya juga sih. Yang penting ngisi kantong, dompet. Sekarang sekolah atau berhenti sekolah Fajar? Sebenarnya sebelumnya mau ikut paket cuma terlambat. Paket apa? Paket hemat? Mau ikut paket C. Oh berarti Fajar sekolah tuh gak lulus? Iya putus kelas 5. Cuma sampai kelas 5. Terus kamu mau kejar paket C. Kejar paket C tuh berarti gimana tuh? Dari A dulu terus ke B terus ke C. C tuh berarti SMP? SMA dong. Kok udah SMA aja kan kelas 5 gak? Lu gak selesai. Paket A SD. Paket B SMP. Paket C SMA. Oh Fajar bisa? Ya awal dengan bismillah aja. Tapi udah dilakuin belum? Belum. Terlambat kemarin saat mau daftar, ih saat mau daftar mau ikut paket, ternyata ujiannya udah selesai. Jadi gak jadi? JAR mau tau dong Miki, kamu itu cita-citanya memang pengen jadi artis dari dulu atau gimana? Dari dulu gak pengen jadi artis? Ternyata waktu dulu aku sering nonton TV. Siapa yang sering kamu tonton? Boy anak jalanan dulu. Oh oke. Aku baru pikir, andai kabel yang di belakang TV ini ku gunting. Gunting. Terus aku masuk tiba-tiba, itu bisa timbus gak ya? Sempat aku lakuin. Aku udah ambil gunting. Terus ibuku tegur, JAR mau ngapain? Aku udah panik. Gabo. Langsung ku simpan lagi tuh gunting. Oh memang dari dulu cita-cita nya pengen jadi artis. Setelah tercapai, apa aja yang sudah Fajar bisa beli sekarang? Halo. Beli sih ya alhamdulillah. Beli baju, sepatu, terus terutama saudara-saudaraku dulu. Karena hanya aku yang tulang punggung keluarga. Terus, kalau misal rumah atau kenderaan begitu belum sih? Belum ya. Berarti Fajar hitungannya udah setahun ya? Jadi artis ya? JAR, banyak yang bully di sosmed. Kalau Fajar menanggepinnya gimana? Biarin aja. Nah, karena jika kita masih baper dengan bully yang tersebut, maka diri dia yang merasa baper kepada netizen itu, dia nggak merasa bahwa dia artis. Karena artis itu banyak haters, sudah kau tenang saja, jangan dengarkan apa kata mereka. Biarkan mereka berkata-kata, kita harus beriketkan nyata. Tapi pernah nggak ada sampai hatersnya Fajar bener-bener ngeliatin mukanya gitu, kayak, eh gue nggak suka eh sama lo, gitu. Nanti ini, baru kali ini. Itu kan nyontohnya. Fajar ini, pertanyaan agak sedih ya Fajar ya. Ini mohon maaf sebelumnya ya Fajar ya. Lihat kesini aja, lihat kesini. Kalau Fajar udah nggak viral lagi, dan udah nggak laku di mana-mana, apa yang bakal Fajar lakukan? Aku bakal melakukan hal yang seperti biasa yang sebelum aku lakukan disini. Contohnya, bikin konten di Gorong Talo lagi, balik lagi ke situ. Berarti Fajar mimpinya terkubur dong. Karena Fajar nggak ada sesuatu yang mau diusahakan. Itu kan, ya apa ya? Punya pertanyaan dari misalnya kan. Takut ya? Takut ya? Oke, aku nanya bisa nggak? Iya. Seandainya kan Nikita, udah si pijok nih, udah nggak laku. Iya. Rumah udah dijual. Nah, ujubillah. Mobil udah dijual. Nah, ujubillah. Anak-anak udah ikut sama bapak. Nah, ya. Nah, ujubillah juga. Terus tim yang di rumah. Jadi gembel. Udah benci sama kan Nikita. Terus, maju-maju kan Nikita udah dibawa lari oleh suami kan Nikita. Ini sama ya. Terus, banyak netizen yang fotohin kan Nikita. Telanjang doang aku kalau semua baju di bawah. Sisain ke satu. Terus, duit kan Nikita tinggal 5.000 lah. Terus, pertanyaannya apa? Setelah itu, ada kita bingung nih, mau pulang di mana, mau tidur di mana. Iya. Terus, aku lihat nih misalnya. Iya. Terus, aku ajak lah ke apartemenku. Apa yang mau kali kita lakukan? Aku kan masih punya tabungan. Fajar kan nggak bilang tabungan habis kan? Cuma bilang uangnya tinggal 5.000. Kan cash berarti itu. Seandainya tabungan gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya kalau itu semua nggak mungkin Fajar. Karena aku dari dulu, berawal dari arti sampai sekarang sudah 14 tahun. Aku banyak tabungan. Dan sekarang juga kan udah nggak pernah males gitu untuk masuk TV. Mungkin masuk TV itu hanya di segmen apa, di TV-TV tertentu aja. Iya. Makanya Fajar, apa yang mau Fajar lakukan ketika Fajar sudah tidak laku lagi? Jadi artis, sudah nggak viral, sudah orang nggak peduli, nggak. Ah, siapa tuh Fajar? Ah, udah basih gitu. Tampaknya duit tabung. Balik ke Gorontalo ya? Jual tabung. Jual tabung. Tabung apa? Tabung gas. Jualnya dikumpul. Tabungan Fajar tuh sekarang yang udah Fajar kumpulin tuh kira-kira di rekening ya. Ini kira-kira aja ya. Udah 2 digit apa 3 digit? Nolnya. Nggak tahu ya. Kok kamu nggak tahu? Kan itu your money, your own money. Dan makin, alhamdulillah makin ada masukan, makin ada juga pengeluaran untuk orang tua. Iya. Yang aku tanya, digit nolnya udah ada 3 atau baru 2? Berapa ya? Kan nggak nyebutin angka, cuma nyebutin nol. Tabungan. Masa setabung-tabungan dia yang megang? Tiga sih. Tiga digit? Oh udah luar biasa dong berarti. Fajar bisa ngomong nggak? Ya, coba ngomong. Ngomong apa? Ya itu udah berapa? Tiga. Ratusan juta berarti. Alhamdulillah. Fajar, kriteria cewek idaman Fajar. Yang bener-bener bisa mengambil hatinya Fajar dan menjadi pacar. Terutama tapir lu cantik. Asal jangan munafik. Nggak perlu cantik, asal jangan munafik. Berarti kalau, mohon maaf ya. Kalau misalkan... Iya, yang seperti begitu. Mukanya sebelah. Misalkan mukanya sebelah. Agak menyong gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena melihat... Kalau kita semakin fokus, kita melihat fisik kepada seseorang. Maka kita akan lupa cara hati kita untuk mengasih kepadanya. Berarti kalau perempuan bolong-bolong gitu mukanya. Kayak penyakit apa tuh yang bolong-bolong itu? Bukan bopeng. Yang bolong-bolong itu loh, yang bernanah itu. Pondon, Matt. Apa? Apa? Apa yang geli banget itu? Yang kayak koreng gitu, itu juga nggak apa-apa. Yang penting jangan munafik. Dalam segelah. Makanya harus yang bener. Rasanya gue dari tadi duduk baik-baik aja kok dia. Dia dari ke Ghost Rock melulu. Kenapa sih? Ini dari tadi nggak apa-apa. Nah, Fajar. Jika lo memilih mau jadi sad boy atau bad boy? Jika lo. Ya, apa yang bikin viral sama saya itu adalah pembares itu yang harus saya pertahankan. Oh, jadi yang penting viral? Oh, jadi yang penting viral? Kan kemarin saya kan viral karena sad boy. Itu yang harus saya pertahankan. Oke. Berarti sad boy? Nggak mau coba jadi bad boy? Insya Allah. Tolong modalin dong. Tapi kemarin waktu syuting sama Anda Manopo gimana tuh? Asik. Asiknya? Dia apa ya? Ngasih tau saya cara... Itu seriesnya yang itu? Seriesnya itu? Itu series atau film? Series. Oh, series. Udah? Itu doang? Dia mengajarkanku apa? Artinya kenyamanan, sempurnaan, bersamaan, cinta. Yang mengajarkanku artinya kenyamanan, sempurnaan. Dan banyak yang diajari sama saya termasuk berdialog, berintonasi. Ngobrol yang baik, ngobrol yang cepat dan pelan. Cara memancing emosi atau umur. Pokoknya banyak pelajaran lah yang aku pelajar dari. Oke, oke. Kira-kira apa yang mau Fajal Sad Boy lakukan lagi setelah ini? Apa kayak series kan sudah, film kan sudah. Kira-kira apa lagi projeknya? Mau nyanyi. Nyanyi? Nyanyi apa? Aku udah punya, alhamdulillah udah punya lima lagu. Coba nyanyiin salah satunya, coba. Yang nge-rave aja ya? Iya. Hidup yang ku rasakan seperti ku tanpa tujuan. Ini bukan malapan tapi semua pelajaran. Walau semua memanku kan tetap memaksakan. Aku bisa menakan yang mananit juga gertakan. Dan ku punya ke Allah yang Tuhan ciptakan. Karena aku tahu kita akan saling membutuhkan. Tuhan yang telah berikan. Dan kau yang kutemukan. Tak akan ku lepaskan karena kau membuatku nyaman. Bye. Di setiap hari ku ingat namamu. Walau engkau anggap semua cinta itu semu aku. Takkan cemburu meski semua penipu yang membuatmu lulu. Ku akan tetap bersamamu. Walau semua ini takkan buatmu percaya. Jiwa ragaku diam karena ku tak punya daya. Karena dari lubuk hati kau itu sang cahaya. Yang berikan semangat terus maju dan terus berkarya. Itu refnya. Wenggo-enggo. Kuku-ku-ku-ku. Itu ref tuh. Fullnya cari aja. Digi wenggo-enggo. Bagus ya. Itu yang menyertai Fajar sendiri. Oke, oke. Fajar, thank you ya. Tapi ini aku mau ajak Fajar untuk masak makanan yang lagi viral sekaligus game. Nanti game saya ini akan ada duitnya. Kalau Fajar bisa makan saat ku tahu. Itu 100 ribu. Atau mau berapa? 200 ya? 100 ribu dolar aja. 200 deh. 200 ribu ya. Ini namanya... Ini namanya... Tahu hohe. Kalau salah jawab makan tahu hohe. Kalau bener... Dapat uang 200 ribu. Oke? Oke. Siap. Ayo. Sampai jumpa.